Terima kasih telah menonton Siapa yang tidak kenal dengan sosok presenter News Ancor yang satu ini, Kamaratih Kusuma. Ia adalah salah satu pembawa berita Indonesia. Sejak tahun 2014, Kamaratih memulai karirnya menjadi seorang presenter di Sindotv, yang sekarang berubah nama menjadi iNews TV. Wanita yang biasa dipanggil akrab dengan sebutan rati ini, mulai bergabung di TV One pada tahun 2017, dan pada saat itulah namanya mulai dikenal oleh masyarakat publik. Wanita kelahiran Bandung tanggal 23 Desember 1988 ini, menjadi presenter News Ancor sudah 7 tahun lamanya. Dan ia adalah salah satu mahasiswi lulusan Universitas Pajajaran Jurusan Perhubungan Internasional. Ratih mulai muncul mempunyai keinginan dan jatuh hati berprofesi menjadi presenter News Ancor, sejak Ratih mau lulus kuliah. Pada saat itulah Ratih mulai sadar bahwa profesi presenter adalah pasionnya. Kamaratih Kusuma, terjun menjadi seorang presenter News Ancor, karena keluarganya banyak yang bekerja di bidang jurnalistik di sebuah stasiun televisi. Seperti tantenya, pernah menjadi News Ancor di TVRI, sedangkan ayahnya juga pernah bekerja di TVRI, bahkan opahnya pun pernah bekerja di salah satu stasiun televisi luar negeri. Secara tidak langsung, bakat presenter dari keluarganya sudah mendarah daging pada Ratih, dan Ratih pun sudah terbiasa dengan lingkungan TV dari semenjak masa kecilnya. Merasa Ratih pasionnya di bidang jurnalistik, kemudian Ratih saat baru lulus kuliah, Ratih langsung mengirimkan lamaran di Job Fair. Ia membawa enam kurikulum Vitae untuk lamaran. Lima kurikulum Vitae-nya ia kirimkan ke semua perusahaan stasiun televisi. Setelah lamaran tersebut Ratih ajukan, lamarannya diterima jadi presenter Sindo TV atau iNews TV. Dan ia pun dipercaya membawakan program MNC Bisnis, mulai dari bulan April tahun 2014 sampai bulan Maret tahun 2017. Dari iNews TV, kemudian Ratih pindah ke InTV, yang sekarang berganti nama MyTV, tapi Ratih bergabung MyTV hanya sebentar. Ratih kembali pindah ke JakTV juga tak lama, kemudian Ratih bergabung di TV One jadi presenter sampai saat sekarang ini. Awal Ratih bergabung ke TV One, bermula dari dirinya bergabung di grup presenter Indonesia. Dari jalinan Silaturahmi acara tersebut, presenter senior TV One Muhammad Rizki, menghubungi dirinya untuk bergabung ke TV One. Setelah melalui proses seleksi, Ratih masuk dan menjadi presenter TV One pada bulan November tahun 2017. Di TV One, Ratih tak hanya sebagai presenter, tapi juga ditantang untuk menjadi reporter di lapangan. Kemudian Ratih dipercaya untuk membawakan program acara berita unggulan TV One, dan saat sekarang, Ratih rutin membawakan program acara Apa Kabar Indonesia. Ratih pun merasa bangga, karena ia diberi kesempatan untuk mengenal banyak narasumber untuk ia wawancarai. Demikian artikel biodata dan perjalanan karir presenter cantik Kamaratih Kusuma, yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber yang kami ketahui. Nantikan untuk kabar presenter news ancor lainnya di channel kami berikutnya. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu dapat pemberitahuan kabar presenter news ancor berikutnya. Oke, baru ganti baju. Sekarang tadi aku sudah melihat ke meja korlip, liputan kemana hari ini. Jadi aku sekarang mau siap-siap berangkat deh. Kita liputan ke daerah Kalimalang deh kayaknya, salah satu cekor. Oke deh guys, semoga mau nih, karena aku harus tetap kerjaan. Stay safe ya, kalian yang di rumah ya. Ciao.